Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Fanny masih di channel Youtube Gadget Empire dan kali ini gue akan unboxing satu handphone kayaknya kurang booming dibanding kakaknya karena launchingnya tidak semegah si kakaknya ini Nah handphone apakah itu? Jangan lupa nanti selalu thumbs up, subscribe, di share channel Youtube Gadget Empire Nah pasti kalian penasaran apa handphone yang akan gue unboxing atau gue perkenalkan pada kalian saat ini Langsung dilempar Oke ini dia Samsung J7 Plus Kemarin itu launchingnya dia ada promo trade-in di Mall Ambassador Dan gue kesana untuk mantau, bukan mantau sih sebenarnya gue pengen trade-in juga Yang gue lihat disana itu tidak seramai waktu trade-in Samsung Galaxy Note 8 yang berada di kota Casablanca Itu rame banget Dibandingkan dengan trade-in Samsung J7 Plus ini di Mall Ambassador Itu kayak yang jomplang banget menurut gue Nah gue sebenarnya penasaran kenapa animo masyarakat itu agak kurang Menurut gue ya agak kurang Di Samsung J7 Plus ini Akhirnya gue langsung beli dan gue langsung mengerti kenapa dia animo masyarakatnya itu agak kurang di Samsung J7 Plus ini Langsung gue buka aja ya Nah ini dia, gue udah buka Ini dia device-nya kalian bisa lihat disini Nah masih segel Langsung buka Kalau desainnya sih kayak iPhone iPhone 6 Nah disini ada list Terus sebagai penguat sinyal Terus kameranya disini Ada dual camera disini Kalian bisa lihat Tuh bisa dilihat disini tuh Kelihatan kan? Ada dual camera Tulisan Samsung nya disini dan disini ada flash nya Jadi ini 13MP plus 5MP Untuk di samping Ini speaker nya dan disini tombol power Bagian bawah itu ada audio jack sama micro USB Bagian kiri itu ada tombol volume dan tempat SIM card disini Nah bisa kalian lihat disini disini adalah tombol home barengan juga dengan fingerprint dan tombol home ini Masih berupa tombol yang dipencet Kalau yang inovasi baru itu Dia seperti touch screen Nah kalau ini sepertinya harus dipencet Nah untuk desain body sendiri sih Gue ngerasa ini kokoh banget Karena dia sudah full metal Jadi kelihatan banget kayak handphone mahal Tapi sebenernya ini emang mahal sih Gue belinya itu hampir Bukan hampir 5 jutaan malah ini Oke gue buka ini Kenikmatan buka handphone itu unboxing itu ya disininya Eh ini anti gores Ternyata ini anti gores Tapi kenapa anti goresnya itu Kayak ada bubble-bubble gitu Jadi gue sangka ini bukan anti gores Karena ada bubble-bubble Ya sudah lah ya Oke langsung gue buka lagi Gue dapet apa aja selain device nya Ada buku panduan singkatnya Terus ada SIM ejector Ada micro USB Kepala charger Ini udah support Belum ya Belum Ini belum support fast charging Terus ada handspring Dan sayangnya Handspring nya belum AKG Gue berharap ini juga AKG seperti kakaknya Oke itu aja yang gue dapet dari unboxing Samsung Galaxy J7 Plus ini Kalian pasti penasaran Apa aja sih kekurangan dari Samsung Galaxy J7 Plus ini Sehingga Dia kurang booming dibandingkan kakaknya Samsung Galaxy Note 8 Menggunakan layar 5,5 inch Dan masih menggunakan rasio 16 banding 9 Samsung Galaxy J7 Plus ini hadir dengan layar 2,5D meski tanpa edge screen Dua kamera yang dihadirkan cukup menarik Namun sayangnya tidak dilengkapi dengan image stabilization Pengambilan video mendukung hingga resolusi full HD di 30 fps saja Dari segi performa Samsung Galaxy J7 Plus ini Rasanya cukup untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari Namun dengan harga yang lumayan Gue mengharapkan spek yang lebih tinggi Fitur-fitur pada kamera lumayan banyak Yang gue paling suka adalah food photo Karena gue hobi banget nge-share foto makanan diet gue Setiap hari ke Instagram Meski banyak smartphone lain yang menggunakan dual kamera hadir Dengan harga lebih murah Tapi kualitas foto dari Samsung Galaxy J7 Plus ini Jauh lebih baik Nah ini dia beberapa hasil pengambilan foto Menggunakan Samsung Galaxy J7 Plus Nah jadi kalian sekarang tau kan kenapa si J7 Plus ini tidak se booming Samsung Galaxy Note 8 Hmm salah satunya adalah karena dia belum anti air Dia masih menggunakan micro USB Dan tombolnya pun si jadul Masih berupa tombol Sementara sekarang itu Benda yang touch screen Semuanya sebat touch screen Dengan harga 5 jutaan Gue rasa ini handphone kemahalan Karena banyak sekali handphone-handphone yang low price Itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dari Samsung Galaxy J7 Plus Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada unboxing Samsung J7 Plus ini Kritik saran Masih gue tunggu di bawah Jangan lupa antar saat-saat subscribe Share Kalau video gue ini menurut kalian bermanfaat Asyik Bisa menambah wawasan Kita akan di-share Oke? Sampai jumpa di Venisia Dadah Bye bye